Ya masih bersama saya Ajeng Kamarati dalam editorial Medi Indonesia kita masih akan membahas menumpas kultur malas setelah libur lebaran sebagai tema editorial kita pada pagi hari ini kita akan ngobrol lagi kembali bersama Bang Elman Saragih Bang, ini abis lebaran liburnya 11 hari termasuk 5 hari cuti lebaran ini cenderung orang-orang dinilai pada malas apalagi ASN yang ya biasanya setelah ini hari Senin sidak, klasik lah Ya kalau saya melihat ya kultur, mohon maaf ya mungkin tidak semua tapi kalau kita melihat pengalaman di tahun-tahun sebelumnya ya kita bisa menyimpulkan ASN atau PNS ini kan ya dikasih libur 11 hari tetap kurang dikasih libur sebulan juga tetap kurang, tetap bolos walaupun ini kita gak bisa generalisir ya Ya tidak, tidak semua, tetapi kalau kita melihat ya tidak sedikit kan gitu kan nah katakanlah misalnya ini kan sudah 11 hari nih besok ini kita pastikan Senin besok ini, Senin lusa ini pasti ada yang bolos Ada yang tertangkap, harus diberitakan, biasa itu sudah biasa kalau ditambah lagi misalnya, apa, sekatanganlah 2 minggu libur cuti lebaran tetap ada tetap ada gitu, jadi ini sebetulnya soal kultur nah kenapa ini bisa terjadi? ini kalau menurut hemat saya, karena memang penegakan disiplin hukuman terhadap PNS atau ASN yang melanggar kedisiplinan ini tidak pernah ditindak tegas Biasanya diapain sanksinya tuh biasanya Ya kalau saya melihat ya dari ringan, sedang, dan berat itu-itu aja ringan, sedang, dan berat jadi katakanlah misalnya tidak hadir lalu tertulis, juga tertulis nah tahun depan seperti yang saya katakan tadi dia juga tidak, dia juga bolos tertulis lagi tahun berikutnya bolos lagi, tertulis lagi jadi gak ada kapoknya jadi sampai nanti dia menjerang pensiun tetap teguran tertulis karena memang hampir jarang kita dengar orang yang bolos habis cuti, dipecat gitu jadi siapa sebenarnya harus tanggung jawab berarti kultur ini kan memang ada karena memang diadakan atau dilanggengkan gitu ya kalau saya melihat atasannya yang tidak tegas atasannya yang tidak tegas dan oleh karena itu menurut saya atasannya yang tidak tegas menindak bawahan ini juga harus dihukum jadi ketika atasan itu tidak melakukan tindakan tegas terhadap bawahan yang tidak disiplin maka orang ini juga harus dihukum harusnya gitu ya harus dihukum karena dia menciptakan suatu kultur yang disiplin sebenarnya karena dia kan sebagai apa namanya itu pembina kepegawaian nah dia lah sebetulnya memang kalau dalam undang-undang itu dia yang akan menentukan tingkat kesalahan bawahannya nah oleh karena itu menurut saya pemerintah perlu mengatur secara tegas katakanlah misalnya kalau dia bolos maka mungkin tunjangannya atau mungkin pendapatannya dikurangi 1 juta sekarang belum ada ya kayak gitu ya makanya dikabah 1 juta lalu juga diatur kalau sepanjang dia pene es misalnya bolos diatas 5 kali atau diatas 3 kali maka dia pecat jadi akumulatif jadi 1 kali 2 kali 3 kali semakin banyak semakin berat begitu dia bolos katanya kan diwatakannya misalnya dibuat batas maksimal 3 kali sepanjang dia pene es bolos atau tidak bolos libur natal bolos apapun liburnya nah balibihi 3 kali pecat maka ketika dia bolos 1 kali maka kesempatannya tinggal 2 kali begitu 2 kali kesempatannya 1 kali tinggal tinggal jembus dia pecatkan gitu kan nah oleh karena itu untuk saya sepanjang aturan-aturan ini tidak diatur secara tegas maka kita akan lihat pemandangan ya semacam show aja harusnya nanti kita saya sudah bisa pastikan akan ada sidak dan masuk di televisi kan udah biasa gitu masuk di koron saya pun sebetulnya sebagai wartawan saya sudah malu melihat itu iya udah capek juga karena sepanjang saya jadi wartawan 40 tahun lebih waduh itu yang saya dan itu selalu dari 40 tahun lalu klasik gitu ya udah dan biasanya dateng lah itu atasannya wah wah itu pura-pura apa itu penesnya juga menulis entah apa urut-urut jangan-jangan yang diurus itu i love you oke itu pengalaman ternyata pemirsa begitu menarik dalam pembahasan editorial kali ini yakni menumpas kultur malah setelah libur lebaran ada beberapa penelpon yang telah tersambung di editorial media di Indonesia pada pagi hari ini kita langsung sahabat saja yang pertama ada Pak Didi di Tomohon Sulawesi Utara selamat pagi Pak Didi Pak Didi selamat pagi selamat pagi media Indonesia menumpas kultur malah setelah libur lebaran apa yang selamat pagi Bung Elman selamat selamat bagi umat muslim yang merayakan hari kemenangan ya ya sama-sama gimana mas ya mengenai menumpas kultur malas setelah setelah liburan ini sebenarnya harus diberi contoh oleh pemimpinnya kalau pemimpinnya mulai dari gubernur wali kota bupati maupun kabak maupun ya kepala-kepala bidangnya bisa menunjukkan contoh yang baik kepada anak buahnya dia tepat waktu masuk kantor saya kira ya pasti anak buahnya mengikutinya cuman saya lihat disini memang saya merasakan disini terkadang ya pemimpinnya itu sendiri datanya sudah terlambat ya pasti akan diikuti oleh anak buahnya jadi saya kira Bapak lihat sendiri atau Bapak mengalami sendiri atau pernah melihat atau bagaimana ya saya lihat saya lihat dan bahkan saya memang mendapatkan laporan ya mendapatkan laporan dari masyarakat dan bahkan saya sendiri melihat bahwa banyak juga itu kepala-kepalanya itu pimpinannya itu datanya suka terlambat ya otomatis diikutin oleh anak buahnya jadi saya kira ini ya perlu diberi contoh kalau mau bagus kalau mau baik semuanya ini otomatis dari kepalanya dari pimpinannya kalau pemimpinannya menunjukkan hal secara disiplin yang baik otomatis itu pasti diikuti oleh anak buahnya bukan masalah jadi pimpinan sebagai panutan ya iya sebagai panutan iya dan di sini juga Pol PP sebagai polisi pimpinan peraja dia harus menertibkan itu PNS, PNS, ASN yang ada kalanya di waktu jam kerja mereka berkeliaran ke mal ke pasar ke mana itu harus dikertibkan supaya mau baik ke depan kita saya kira itu terima kasih siap Pak Didi dari Temohon Soesi Utara terima kasih telah bergabung bersama Editorial Media Indonesia yang kedua ada Pak Amrosi di Temanggung ya Pak ya Pak Amrosi selamat pagi selamat pagi Media Indonesia selamat pagi Metro ya semangat sekali bagaimana nih pendapatnya menupas kultur malas setelah libur lebaran monggo begini enggak ASN terutama ya yang malas-males itu harus harus mengibat meniru perbankan kalau perbankan itu harga mati kalau lebaran dikasih libur 6 hari hari ke 7 masuk ya masuk semuanya tancap kecuali tanpa satu pun kecuali alasan orang tua meninggal anak saudara meninggal itu alasan yang ada alasan ya harus disipin tanpa alasan apa Pak PNN terus juga kasih libur kasih libur panjang masih males ya petat-tadah yang ngantri banyak petat-tadah sekali lagi petat ya Pak gak usah gak usah ampunan hukuman agendasi apa petat-tadalah sudah ya baik Pak Amrosi dari Temanggung kita tampung ini memang memang pengennya seperti yang tadi Bang Emel bilang harus tegas kalau misal sudah berkali-kali memang harusnya ada hukuman yang membuat jerah oke selanjutnya yang terakhir ada Pak Endik dari Jakarta selamat pagi Pak Endik selamat pagi selamat pagi bagaimana Pak pendapatnya menumpas kultur malas setelah libur lebaran bagaimana menurut Pak Endik saya Endik Mbak Rati selamat pagi selamat pagi Pak Elman saya langsung to the point kalau misalnya ini seperti tanda kutip penjahat-penjahat kambuhan sudah terpetakan setiap tahun setiap tahun itu sudah kayaknya orangnya itu-itu aja gitu loh mayoritas dimana-mana seperti itu di tempat itu kayaknya sudah hafal ya Pak jadi saya setuju juga seperti yang sampaikan Bang Elman tadi mengenai itu ada punishment jadi dilakukan jadi buat perjanjian kalau misalnya mereka melakukan hal ini pengulangan seperti ini dilakukan apa misalnya ada misalnya dalam seminggu seminggu pertama sesudah lebaran ada punishment apa entah dipotong apa gak gajinya setengah bulan gaji atau apa yang berjerah gitu ya Pak Edward nah tapi saya saya berharap sekali apa namanya pemerintah dalam hal ini saya saya sangat mengharapkan Pak Jokowi segera dilantik dan dalam jajarannya itu ada ada seseorang yang ditugasi untuk jadi semacam tanda kutip polisi khusus yang mengenangani apa ASN-ASN dengan 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 tegas seperti pengawas gitu ya kita tahu semua ada contoh ya seperti dulu gubernur DKI sebelumnya itu bagus banget jadi momok dimana-mana kita pergi ke kelurahan kemana itu gak ada yang istilahnya ngaret-ngaret atau misalnya ini mereka tepat waktu kita datang urusan apa cari Pak ini Pak ini selalu ada di tempat kalau sekarang kayaknya berubah berubah lagi ya oke jadi itu keluhan dari Pak Edward dari Bengkulu terima kasih Pak oh Pak Edik dari ya Pak Edik terima kasih banyak atas informasi dan juga curahan hatinya ini kayaknya curhat oke oke sekarang kita ke Pak Edward dari Bengkulu ya berarti ya oke silahkan Pak Edward selamat pagi Bunga Helman selamat pagi Mbak Rati jadi gimana Pak saya setuju dengan apa yang disampaikan Bunga Helman tetapi Bunga Helman tolong diingat setiap ada panisme harus dipertimbangkan rewardnya kalau pegawai DKI ISN DKI itu hidupnya sudah sejahtera tapi ISN di daerah-daerah kalau dia punya anak SLA itu gak bisa mengolahkan anaknya kalau cuma mengharapkan gaji mungkin itu pertimbangan yang saya ingin saya sampaikan begini saya mengalami sendiri di kabupaten kecil Rejang Lebong Bungkulu ini untuk pelayanan sekarang sudah sangat baik saya pernah ngurus KTP kartu keluarga abde kenal air satu rupiah pun gak pakai duit dan mereka melayanan dengan baik cuma tadi ya mereka masih kalau ada yang tidak disiplin itu cuma nomor-nom tertentu karena dari atas saya sudah memberi contoh saya lihat sudah-sudah mulai baik nah yang kita harapkan pemerintah untuk menetapkan melaksanakan panisme harus memberikan riwat supaya mereka juga hidupnya terjamin maksud saya jadi mereka tidak mencari mencari-cari hal-hal yang mempersulit tidak kita kukiri masih ada masih ada oknum-oknum yang berlaku kuncinya rekrutmen dari awal tempatkanlah seorang sesuatu itu pada tempatnya kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang ini nah ini jangan terjadi seperti di Lampung sudah habis-habis masa jabatan 450 dimutasikan mendadak padahal izinnya cuma 90 katanya kan ini aneh-aneh nih pada akhir jabatan mengatasikan yang begitu terjadi di Provinsi Bungkulu orang sudah keluar SK-nya untuk dilanti karaktekan yang tidak mau melanti ganti yang lain ini jangan begitu lah pemerintah ini musimnya bersenambung nah punya struktur punya sistem kerja yang baik nah pemimpin-pemimpin ini harus punya jiwa ingat bahwa korpori adalah apti masyarakat pelayan masyarakat bukan mereka untuk kita dilayani mungkin itu Pak Edwar dari Bungkulu terima kasih telah berbagi curhatannya curahan hatinya mengenai menumpas kultur malas setelah libur lebaran selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Poli di Cerebon Pak Poli di Ambon maaf Pak Poli di Ambon ya pagi Selamat pagi ya gimana bagaimana jadi begini Bang kalau menurut saya tidak semua ASN itu bermurah seperti itu artinya begini liburan itu sesuatu yang diberikan oleh pemerintah harus dihargai juga oleh ASN kalau kita bicara disiplin PNE saya kira ini Pak Eman dengan saya juga pernah sama ada peraturan PP30 tahun 80 tentang disiplin bagaimana negeri sepil sekarang lagi-lagi PP53 tahun 2010 sekira sanksi-sanksi itu Pak Eman kalau diterapkan tentang hukuman disiplin ringan disiplin berat dan disiplin sedang dan berat itu Pak Eman tidak dipolak oleh atasan Bang Eman kadang-kadang kadang-kadang cuma sampai pada kalau SO4 ya SO3 SO2 maka sampai disitu saja Bang Eman tidak ada proses selanjutnya Bang jadi saya kira ini sesuatu yang harus dihargai juga oleh seluruh persen artinya kalau persoalan itu sudah sampai pada taraf harus di hukuman beri hukuman saya kiranya harus diterapkan Bang Eman jadi kira saya kira ini juga sebagai pegawai negeri sipil saya kira pemerintah sangat memberikan toleransi untuk itu saya kira semua pegawai negeri tidak sama Bang Eman mungkin saja dari segi moral dan kepentingannya terima kasih Bang Eman selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Pauli dari Ambon baik selanjutnya kita beri kesempatan juga kepada Papa Bambang dari Surakarta sudah bergabung bersama editorial Indonesia bagaimana Pak Bambang ya selamat pagi Metro TV selamat pagi Indonesia selamat pagi bagaimana jadi kini saya melihat bahwa masyarakat yang diwakili oleh para penelpon tadi benar-benar sudah gemes ya dengan riwayat ASN ketika liburan lebaran itu pasti perlambat pasti gak masuk pasti malas-malasan nah ini sampai editorial pun juga membuat judul yang luar biasa artinya juga gemes itu artinya apa melumpas budaya malas ASN nah ini kan kegemasan ya sebenarnya kita itu nah jadi begini jangan sampai terulang lagi ini masih ada kesempatan nah terkait dengan ini semua yang pertama terkait dengan lebaran 2019 ini yang pertama kita pantas untuk memberikan apresiasi dulu kepada pemerintah dimana dalam modik lebaran ini angka ketelakaan korban meninggal maupun yang dirawat di rumah sakit relatif turun artinya menerusnya turun drastis hingga 62% kemudian begini menyangkut dengan ASN bahwa ASN dalam lebaran 2019 ini kan sudah mendapatkan cupi dan libur bersama yang sangat panjang 10 hari ini oleh karena apabila pada 10 Juni nanti masih ada ASN yang terlambat atau tidak masuk ya memang pantas untuk diberikan tindakan tergiasa sependapat dengan penebun-penebun sebelumnya karena apa ini merupakan bagian dari korupsi waktu kemudian tidak disiplin kemudian termalas kemudian dan kurang peduli pada kepentingan masyarakat yang dilayani kemudian juga begini ini harus kita bandingkan dengan unsur-unsur yang lain yaitu Polri dan TNI dimana sejak pemilu mereka-mereka itu sudah bekerja keras tanpa henti kemudian juga tanpa cuti hingga sampai lebaran ini pun mereka masih bekerja keras sehingga tidak imbang ketika nanti ASN itu kemudian malas-malasan kita juga harus peduli dengan mereka yang TNI Polri ini sampai sekarang pun mereka belum istirahat nah jadi saya sependapat apabila mereka nanti ASN itu benar-benar malas-malasan ya ditumpas secara saldo bagus sekali terima kasih oke terima kasih Pak Bambang dari Surakarta telah bergabung nah itu ada banyak sekali tadi yang gemes kayak benar kata Pak Bambang ya sudah kata gemes kayaknya jadi begini memang seringkali kan ASN ini bilang ya kita tidak tidak cukup ya kan ya kita juga masih ingin juga berseraturahmi dengan keluarga kan begitu tadi Mas Bambang kan yang terakhir kan secara tegas mengatakan sampai hari ini cukup banyak ASN bahkan TNI Polri yang tidak sempat mengucapkan sungkeman terhadap bahkan belum istirahat dari pemilihan yang panjang kalau kita lihat sepanjang jalan trans Jawa ini kan sampai ke Sumatera sana kan mereka siang malam kan jadi kalau dikatakan soal beban kerja dan pingin juga berseraturahmi mereka apa tidak pingin bisa dibandingkan dengan TNI Polri yang kerjanya masih terus menerus dari pemilihan PNS juga tidak hanya TNI Polri PNS itu juga cukup banyak yang melayani publik di sepanjang jalan itu artinya memang ini menyangkut soal moral soal mental kultur dan budaya makhluk jadi kultur jadi menurut saya memang ini hanya bisa kita kita tingkatkan disiplinnya kalau memang ada punishment yang tegas nah tadi juga disinggung tentang contoh harusnya contoh itu memang ada dipanut oleh orang-orang yang tinggi jawabatannya tinggi di dalam suatu lembaga misalnya ya makanya itu tadi kan dari Pak Didik tadi dari Selesutara dari Tomohon kan dia bilang memang keteladanan itu juga penting jadi kalau katakanlah sebetulnya Presiden kita sudah berikan keteladanan Presiden Jokowi itu dalam hidupnya ya kerja ya kerja dan disiplin juga kita kenal dia sangat disiplin dan dia tidak pernah mengenal waktu kan nah mestinya para menterinya juga ikut ya eselon 1 eselon 2 eselon 7 juga ikut gubernurnya ikut bupati wali kota juga ikut camak dan seluruhnya ikut jadi kalau memang keteladanan ini ada ya mestinya di bawah juga pasti ikut pertanyaannya kan banyak juga yang ASN ini memang kerjanya juga tidak jelas tidak jelas dalam arti istilahnya dia tidak punya meja nah ini orang-orang seperti ini memang pertanyaan saya apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan jadi seringkali mereka memang kinerjanya tidak terukur nah ini kan kan tadi kan ada yang mau contoh kalau kalau pegawai bank gitu kalau bank itu jelas jadi kalau di bank itu tidak ada yang nganggur itu karena semuanya sudah punya job desk deskripsinya masing-masing job desknya kan sudah ada ini yang juga mungkin diatur ke depan setiap ASN dia punya job desk jadi jelas apa tugasnya sehingga kalau dia tidak kalau dia tidak masuk jelas ada yang kurang ada yang dirugikan ada yang dirugikan ya nampaknya memang topik kita pada pagi hari ini menumpas kultur malas setelah libur lebaran ini menarik banyak sekali penelpon jadi di segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada satu penelpon lagi untuk mencurahkan unek-uneknya seputar kultur malas ini sudah ada Bapak Edison di Batam selamat pagi Pak Edison selamat pagi iya Pak Edison apa yang pernah menjadi pengalaman dari Pak Edison sendiri terhadap kultur malas ini iya sebenarnya seperti ini Bu kalau pengawasan itu sebenarnya ditegakkan secara tegas itu bisa diterapkan persoalannya kan sekarang begini pimpinan juga jadi rancu mengambil keputusan karena ketidakadarannya hanya satu hari dua hari padahal PP53 mengatur bahwa ketidakadiran bisa dikumulatikan per tiga bulan per enam bulan per satu tahun tunggu sebentar Pak Edison ini selaku mantan pengawas ASN betul? iya iya jadi pernah mengawasi secara langsung ya? iya kadang-kadang pekerjaan kita itu sia-sia aja sia-sia gimana Pak? sia-sia kita sudah datang turun ke lapangan untuk melihat ada yang tidak hadir sampai sekian dua hari lah kita bilang ya dia hanya dapat surat tegoran kenapa? karena tidak tidak dilihat lagi latar belakang si pegawai itu pernah gak dia datang selama satu tahun itu karena kumulatif ketidakadiran berlaku selama satu tahun lalu catatan sendiri Pak Edison ini seperti apa? kalau bisa memberikan catatan apa yang harus dibenahi sebenarnya? kalau saya menunggatakan pimpinan pengawas di daerah itu harus mengerti aturan lalu apa lagi Pak yang bisa menjadi catatan? itu satu pimpinan harus paham akan aturan pimpinan artinya pimpinan instansi kedua inspektorannya itu memang harus tegas dikumulatikan dilihat latar belakang kehadiran sehingga ada apa rasa jera sama pegawai itu ketiga hukuman nanti diri kenakan karena bisa saya satu minggu itu dia tidak hadir satu tahun itu dia tidak hadir sampai seminggu tapi jam ini bisa dikumulatifkan terlambat itu dilihat dari Aksaen tapi itu pernah dilakukan selama ini tidak terutama pegawai-pegawai di daerah oke baik Pak Edison terima kasih telah berbagi pengalamannya bersama editorial media Indonesia sekarang kita ke Pak Suli di Aceh selamat pagi Pak Suli selamat pagi Pak eh bagaimana ini Mbak saya kebetulan Mbak namanya saya Jokarni Mbak saya bekerja pernah berperalaman berperalaman saya sebelumnya saya bekerja Mbak sebagai ASN di sebuah kota di Sebu Salam saya melihat pengalaman saya di sana kita melihat persoalan di PNS ini sebenarnya banyak persoalan-persoalan kita bukan melihat pada kedisiplinan dia masuk kantor tetapi kita lihat ini hasil yang dia kerja itu dan kualitas ASN itu kadang-kadang ada PNS yang dia memiliki kemampuan di bidang lain tetapi ditempatkan di posisi yang salah yang tidak sesuai dengan kemampuan dia malah dia akan menjadi sebuah penonton dia tidak bisa menghasilkan karya-karya itu dia tidak bisa menghasilkan artinya tujuan dari pemerintah itu untuk memberi pelayanan yang terbaik sesuai dengan Undang-Undang 25 itu tidak akan terpenuhi kadang-kadang ada yang atasan-atasan kami di daerah itu tidak sesuai dengan tingkat golongannya contoh ke sini siap untuk kita terbatas Pak Su kita tempung dulu terima kasih banyak telah bergabung bersama editorial Medi Indonesia ini ada beberapa tadi yang digarisbawahi adalah pimpinan harus paham aturan lalu inspektorat juga harus tegas untuk memberikan ini tadi sanksi ya memang yang menjadi soal seperti yang saya katakan di awal tadi kalau pembina kepegawaian atau pimpinan tidak memahami aturan mungkin juga memahami aturan tapi tidak tidak mampu melaksanakan aturan nah itu kan bersinggungan ya satu sama lain secara paham dan juga harus dilaksanakan tidak tega gitu ya kan ya itu yang membuat disiplin itu tidak pernah ditegakkan gitu kan itu juga membuat para ASN PGW Negeri Disiplin itu juga tetap bermanja-manja dalam sebuah kemewahan yang tidak pernah ditindakan gitu kan jadi mereka juga sudah terlena oh gak bakal diapakkan biasa gak dapat apa-apa paling juga yang akan yang akan capek ya yang mencatat aja dan catatan itu hilang di telan bumi aja seperti tadi Pak Edison dari Batam itu mantan pengawas ASN dia juga bilang bahwa ini sia-sia gitu kata dia jadi kalaulah misalnya tiap ASN diberikan buku saku buku saku ya nah kalau dia tidak kalau dia bolos buku saku itu dibuat catatan tanggal segini PNS ini tidak masuk kerja atau terlambat kerja atau tidak disiplin anak kayak jejaknya sehingga ketika pada waktunya ada katakanlah promosi maka buku saku ini akan menjadi pegangan dilihat dilihat oh ini ini gak boleh nih ketidak disiplin seperti apa ini tidak boleh ini ditunda dulu nih tidak boleh jadi pertimbangan juga ya jadi catatan itu mestinya tidak boleh hilang sampai dia penciun itu juga menurut saya terjadi di teknik polri namanya ada buku saku jadi tiap anggota teknik polri itu punya buku saku kalau dia melanggar dicatat dan ketika ada promosi buku saku ini yang menjadi pegangan para pengambil keputusan jadi kelihatan misalnya dalam 6 bulan apa saja ketidak disiplinannya dalam 1 tahun seperti apa ya artinya gini seluruh ketidak disiplinan seluruh pembolosan dan sebagainya harus akumulatif jadi tidak boleh misalnya orang yang pernah bolos ketika hari lebaran tahun 2019 jangan bolos lagi tahun berikutnya dan tercatat kalaupun bolos tercatat maka orang ini pada waktunya memang mungkin juga diturunkan pangkat mungkin satu tingkat dua tingkat ke bawah atau jabatannya langsung dan terakhir orang ini pecat jadi harus harus memang tega harus tega karena kalau dikatakan karena gini loh PNS ini banyak peminatnya sebetulnya pemerintah ini punya resources yang lebih dari cukup jadi tidak tidak boleh ada ASN menganggap habis gaji saya tidak cukup kalau tidak cukup ya tinggalkan aja ASN tidak pernah ada larangan PNS itu mundur dari jadi jangan juga dianggapnya terpaksa dari sana gak boleh jadi menurut saya memang harus bekerja dengan hati disiplin dan memang sepenuh hati terakhir yang kita ingin katakan juga memang harus ada job desk jangan sampai ada jangan sampai ada ASN PNS yang tidak punya meja nah itu juga penting untuk menjadi catatan itu tidak punya pekerjaan yang jelas baik Mbak Elmas terima kasih telah berbagi insight dan juga informasi sharing juga curhatannya tadi terima kasih sampai ketemu lagi dan pemirsa pemerintah memang sepatutnya tegas menutup produktivitas kinerja dari ASN dan sudah sepatutnya juga pemerintah memberi kategoran keras hingga sanksi bagi ASN yang terlambat atau membolos setelah libur panjang hal ini penting pemirsa karena besarnya dapat kualitas terhadap pelayanan publik perbaikan dari hal kecil yakni kultur kinerja ASN harus menjadi perhatian lebaran ini kultur maras harus ditumpas saya Ajeng Gamrat terima kasih dan selamat pagi terima kasih